Masih dari kota Sumarang, saudara, menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan sabun DR mengalir, atau menggunakan hand sanitizer, menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal tersebut mendorong mahasiswa Universitas PGRI Sumarang untuk membuat hand sanitizer dengan bahan alami dan non-alkohol. Dengan menggunakan bahan alami seperti jeruk nipis, daun serai, dan buah lainnya sebanyak 3.700 mahasiswa PGRI secara serentak, baik yang berada di kampus maupun di rumah, membuat hand sanitizer non-alkohol. Hasilnya, mahasiswa bisa membuat 26.000 botol kecil hand sanitizer dalam waktu 30 menit. Membuatan hand sanitizer non-alkohol secara serentak ini dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan, meski jumlah kasus COVID-19 di kota Sumarang sudah menurun, serta mengedukasi masyarakat bahwa hand sanitizer bisa dibuat sendiri di rumah. Mahasiswa juga mengingatkan agar warga tidak kendor untuk menerapkan protokol kesehatan, salah satunya menggunakan hand sanitizer. Kenapa tetap pilih hand sanitizer? Jadi sekalipun kasus turun, kita masih harus melakukan pembiasaan protokol kesehatan. Artinya apa? Turun ini kan bukan berarti sudah selesai. Dan para ahli sudah memperkirakan kita butuh waktu, bahkan kemungkinan 2-3 tahun ya. Kedepan harus tetap hidup dengan protokol kesehatan. 16.000 botol hand sanitizer non-alkohol hasil karya mahasiswa ini akan diberikan kepada warga di sekitar kampus dan mendapat apresiasi dari Museum Rekor Indonesia.